Artur Kunya berbagi tips mengatasi grogi di Laga Arema vs Persebaya Surabaya Sang mantan, Artur Kunya berbagi tips mengatasi grogi di Laga Arema vs Persebaya Surabaya Artur pernah membela Arema selama 3 musim, di Liga 1 2017 hingga Liga 1 2019, 4 kali bersuap Persebaya, back tengah asal Brazil itu 2 kali meraih kemenangan, dan 2 kali menelan kekalahan Pemain yang kini telah gantung sepatu itu tergabung dalam skuad Singo Edan yang terakhir mengalahkan Persebaya di putaran pertama Liga 1 2019 Satu gol sempat dipersembahkan pemain yang identik dengan jersey bernomor punggung 44 tersebut Lawan Persebaya pasti ada banyak tekanan yang bisa bikin pemain grogi di lapangan Tapi, pemain-pemain profesional harus tenang, bekerja dengan mentalnya agar gak grogi, kata Artur kepada We Aremania Artur Kunya beberkan cara mengatasi grogi yang bisa diterapkan para penggawa Arema saat bersuah dengan Persebaya Surabaya Salah satunya dengan menguatkan mental bertanding di lapangan Kalau saya, selalu memikirkan semua tekanan yang bisa membuat saya grogi di lapangan sebelum pertandingan dimulai Ketika ada tekanan di lapangan, maka kita sudah siap, jadi, saya gak grogi lagi Sebagai pemain, kita harus percaya kualitas kita, dan teman-teman di tim, kita harus bermain bersama-sama seperti sebuah keluarga, imbunya Mikael Tata ngaku tahu kelemahan Arema FC Laga bertajuk derby jatim ini menjadi spesial bagi mantan pemain Arema FC yang pada putaran kedua lalu bergabung dengan Persebaya Surabaya, Mikael Tata Jelang laga ia mengaku siap, selama persiapan di jeda kompetisi ini dia berlatih keras untuk mencuri perhatian pelatih Paul Munster agar dapat diberi kepercayaan dan memberikan penampilan terbaiknya Saya akan mengikuti instruksi apapun dari pelatih, materi yang diberikan di sesi latihan akan saya terapkan saat melawan Arema FC Ujar pemain yang akrab di sapat Tata itu dilansir dari situs Liga Indonesia Baru, Minggu 24 Maret tahun 2024 Pada putaran pertama lalu saat bersama tim berjuluk Singoe dan itu dia bermain sebanyak 13 kali Mikael Tata juga sempat dimainkan saat lawan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya selama 45 menit dan mendapatkan 1 kartu kuning Kini sebagai lawan, Mikael Tata mengaku tahu kekuatan Arema FC dan mewaspadai semua pemainnya Saya rasa semua pemain wajib diwaspadai, pokoknya besok kita akan menampilkan permainan terbaik yang ngotot dan ngeyel Komunikasi sempat ada, namun, saya hanya tanya kabar saja Kita tidak membahas soal pertandingan Arema FC melawan Persebaya, kata jebolan Akademi Persipura Jayapura itu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!